Deep Sky yang asli itu ya? Deep Sky asli ini, The Real Deep Sky Udah lama gak syuting nih? Pencetnya ini Udah lama nih gak syuting? Halo semuanya, balik lagi bersama gue Charles dari Deep Sky Dan saya Priyas dari DeepSky.id Jadi... Oke, jadi hari ini kita mau bahas Best Jordan Release Tahun 2021 so far Seru nih Seru ya? Seru Jadi selama ini udah cop apa aja, langsung aja nih kita ke listnya si Priyas Oke kita mulai ya Best Jordan Release Tahun 2021 so far Mulai dari... Gua Jordan 3 ama Manier Oh iya itu... Itu the best Di kadang-kadang itu memang... The sneaker of the year-nya tuh ama Manier Iya, keren banget Dan maksudnya behind the message-nya, story-nya tuh dapet banget Udah lama udah lama gak kita tuh gak rilis tuh dapet sepatu tuh yang penuh dengan cerita Itu story-nya itu udah lama Iya, bener-bener Gitu Jadi ya... Dari materialnya bagus, dari ceritanya bagus, semuanya bagus Iya, bener Itu mesti cop 2 atau 3 pair minimum Yang satunya lagi buat disimpan Satunya buat dipake Satunya buat kalau misalnya udah naik harganya di resell Betul Oke, next Kita ada Jordan 1 UNC High Menurut gua ini salah satu best colorway 2021 Karena memang dari kemarin banyak banget rilisan UNC ya Iya, banyak banget University Blue Colorway Mungkin tahunnya 2021 tuh warna UNC katanya Iya Tapi itu kalau buat gua dari segi user ya Warnanya oke, cuma... Bahannya? Wearable nggak Karena bahannya tuh... Bahannya bahan suede-nya Suede, banyak orang yang nggak suka Oke Oh terus juga tadi sempet kita bingung ya milih Antara UNC atau Hyper Royal Kalau lu? Kalau gua sih UNC UNC Oke Kalau gua Hyper Royal Karena bahannya lebih... Bahannya lebih wearable Iya, iya Oke, kita move on next Jordan 1 Low Neutral Grey OG Kenapa ada di list? Karena menurut gua itu... Akhirnya balik lagi ke Jordan 1 Low Silhouette Aslinya ya Setelah 2-3 tahun rilis belakangan ini Yang dengan jamin logo tangnya tuh Cuman... Kalau pribadi gua, gua nggak suka Neutral Grey Kenapa? Terlalu banyak putihnya Terlalu banyak putih Jadi takut kotor Takut kotor Kalau kotor kan biasa Kalau gua, kalau kotor nggak dicuci tapi langsung buang Oh gitu Jadi berarti kop 2-3 pair lagi dong Nggak gua nggak kop Nggak kok Oke, kalau gua mesti kop 2 atau 3 pair minimum Satu buat pake Satu di vintage-in, satu di resep Gitu Nah tapi serius Menurut gua ini harga Jordan 1 Low Neutral Grey lagi deep banget And I think salah satu the best buat disimpen deh long term Neutral Grey? Iya menurut gua ya Karena dari tahun 85 akhirnya di retro ulang Oh iya? Bener nggak sih? Iya Iya Akhirnya baru di retro ulang ya Iya Terus yang ini lebih mahal mana? Yang low apa yang high? Kan yang high-nya tadi Yang high lebih mahal Oh iya? Tapi gua nggak suka bahannya Lu sempet kok Nggak punya Tapi bahannya mirip yang reverse braid itu Oh gitu Thief leather gitu Oke next Oke next Kita move on ke Jordan 1 Retro Trophy Room Chicago Colorway Ada sparkling-sparklingnya gitu ya Iya Terus Kontroversial banget Kontroversial banget Itu the most controversial sneaker kayaknya Tahun 2021 Iya Bener-bener Ya kalo dibilang sneaker of the year Masih ada ama-menir sih Iya Cuman kalo misalnya bagi pencinta Jordan 1 Ya mungkin itu Sneaker of the year media Kalo overall Jordan 3 Mungkin ya Ama-manir Tapi yang sempet cerita Sampai ada tuh Blue Lace itu gimana sih Maksudnya Lu inget nggak? Lu punya ada nggak? Iya nggak Jadi Ceritanya itu cukup panjang Mungkin bisa didengar di podcast Podcast Dipsky itu ada Oh iya lu sempet ini ya Gitu Oke langsung ke linknya Ya intinya pokoknya yang Pas udah rilis Barang Jadi Early pair-nya Early pair-nya itu ternyata Kalo nggak ada Blue Lace Itu bukan dari kita Oke Itu kata Trophy Room-nya Bukan kata Nike-nya Oke oke Jadi itu sempet jadi kontroversial Makanya Buat lengkapnya langsung ke podcast-nya aja Iya betul Oke next-nya Jordan 1 Fragment Travis Scott Ini sepatu bikin pusing sih Ini juga pusing sih Ini sempet bilang no box Ada box Iya pokoknya kalo yang No box early pair tuh Yang no box early pair Cesar bilang sih palsu Tapi menurut gua personally yang no box I think nggak asli juga Ya kita nggak tau ya Tau sih Itu yang tau kan cuma Tuhan ya Tau sih 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 Mata harganya Kemarin gua beli harganya sekian Terus Tiba-tiba udah Tiba-tiba udah Melonjak P-nya disaat ini 50-60 jutaan Nggak sih gua beli nggak segitu Iya Menurut Oh iya lu pilih low apa high-nya Gua low option sebenernya Low Cuman karena lu belum rilis ya gua beli high Iya low rilisnya later Tapi kamu beli high Autocop juga So nantikan di deepsky.id Buat unboxingnya Oke kita move on next Jordan 6 Travis Scott British Kaki Itu bagus Itu bagus Kalo dibanding sama yang sebelumnya Yang hijau Iya Keren lah olive Warnanya Iya iya bagus Tapi begitu lu liat yang British Kaki Iya Wah itu keren banget Keren ya Bahannya tuh sweat yang udah hancur Kayak bahan-bahan sepatu Birkenstock Iya 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 Itu keren banget Keren Udah gitu dia kalo nggak salah nambah Zipper lagi kan di bagian dalamnya Iya 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 Nah terus kalo misalnya lu perpaduin itu sepatu Sama kargo Cerana kargo Wah itu udah kayak Cakep deh Udah kayak TNI gitu TNI apa sapul PP Iya Keren Oke Kita move on ke Jordan 4 Union LA Menurut gua itu ada warna Dua warna kan Top Haze sama yang Desert Moss Lu pilih mana? Lu nggak suka sih ya? Gua nggak suka Bukan gua nggak suka Jordan 4 nya Gua nggak suka Kolaborasinya Union kesini-sini tuh Kayaknya too much gitu loh Too much Beda gitu ya Gua bukan mau ngebelian Jordan 1 ya Tapi karena di Ya udah lah Jordan 1 tuh ya udah Kolaborasi Pertama dan ya udah Gitu Jangan dilanjutin gitu loh Kalo dilanjutin tuh jadi-jadi aneh gitu loh Oke Makanya lu nggak punya ya Jordan 4 LA Nggak, nggak punya Kalo gua personally gua suka banget sama yang Jordan 4 Union LA ini Karena beda sendiri Apa Tangnya kan Dilipet gitu Oh iya Tapi yang Jordan 4 yang pertama juga dilipet Iya Cuman yang rilisan tahun ini tuh 30th anniversary nya Union Terus dia punya warna menurut gua lucu banget yang Apalagi yang Desert Moss Warna Lakers ya Warna Ada warna ungu sama beige nya Nggak suka ya Nggak suka banget Terlalu rame warnanya Rame ya Terlalu new gitu loh Oke kita move on ya AJ1 KO Chicago Jadi akhirnya di... Pernah rilis nggak sih? Di retro ulang ya? Udah retro keberapa kali Udah retro keberapa kali ya? Udah retro keberapa kali ya? Udah retro keberapa kali gitu nggak nggak salah Oke Dan yang terakhir di tahun 2021 ini Dia ngikutin shape nya yang dulu Shape nya yang dulu Ya shape yang dulu Kayak midsole sama outsole nya tuh beda ya Jadi shape nya tuh agak pendek memang Agak pendek Berkesan seperti mid Tapi overall itu bener-bener kayak dulu Oke oke Dan ini kalo misalnya lu suka Chicago Dan mau yang affordable Affordable, benar Ya lu mendingan AJKO Ya itu cakep banget Tapi buat daily juga bagus tuh Nanti gue kayaknya pengen bikin Kenapa itu namanya AJKO Podcast nya Knock out? Knock out? Bukan juga Gitu Jadi ada satu cerita Di tahun... Berapa tuh? Tahun 85 atau 86 itu Seperti itu Oke Nantikan di Deep Sky Oke move on ke AJ6 Carmine Nah gue sebenernya nggak begitu tahu banyak mengenai Carmine Tapi katanya kalo kata orang-orang yang si ngerti itu Katanya ini OG Bener nggak sih OG? Ya iya dong OG kan AJ6 Carmine Si ngerti itu siapa tuh? Si ngerti Yang ngerti AJ Gue kan kurang paham nih Bisa 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 Jadi Jadi Carmine tuh colorway nya cukup menarik ya? Ya cukup menarik Tapi I see outsole Tapi sayang disini nih Di pasar sini market Indonesia itu AJ6 kurang ya? AJ6 itu kurang Karena dia lebih ke Shape nya tuh lebih Apa tuh namanya performance shoes Performance shoes Jadi Performance shoes dipake jalan tuh kayaknya agak aneh bulky gitu Bulky ya oke Jadi I think Best way to cop disini sih Karena resell nya Nggak tinggi kan? Ya Good price banget ya Kalo yang mau simpen tuh AJ6 Karma enaknya di retro ulang Sekian berapa tahun Tapi kan Jordan 6 Travis Scott kan juga sama Tapi beda Bagus Tapi Travis Scott ya Travis Scott Soalnya high beast Gitu Oke kita move on ke yang baru rilis nih AJ1 Poland Itu Itu oke Itu warna Wu-Tang ya? Wu-Tang Di Dang nya tuh Dang Hai Varsity Maze Wu-Tang banget Itu keren Kalo misalnya lo Belum sempet beli Beli Boleh beli ya? Eh resell nya nggak terlalu tinggi ya? Udah terlalu tinggi Best price Good quality leather Cuman yang jeleknya itu Toe nya tuh gua kurang suka Oke Gitu Toe nya kenapa? Pernah kayak apa tuh ya Kayak bahan Gimana sih kalo udah crease tuh Kan ada tuh sepatu yang crease tuh bagus Kalo crease jelek Ini kalo crease jelek Oke Oke Tapi boleh keep lah Boleh keep Ini salah satu the best gitu Hitom apa? Crease nya udah keliatan Iya Iya Tapi kan tetep keliatan Itu nya jelas Dan di setrika aja lah Ya boleh Setrika lah Oke itu aja Best Jordan Tahun 2021 So far Sebenernya masih banyak banget ya Yang belum rilis Kayak Jordan 4 Lightning Itu tuh gua tunggu-tunggu tuh Jordan 4 Lightning Iya Semua orang menunggu itu Itu depending terus Dari bulan 2 bulan lalu Kali depending Tapi Agustus ini harusnya Agustus ini harusnya ya Jordan 1 Amamanier Jordan 1 Amamanier Putih Suede Snake skin Enggak Gua juga enggak sih Kemudian Jordan 3 nya Terus ada Jordan 14 Aleh Ali May Low Kalo gak salah Gak suka ya Oh tadi juga sempet kita mention ya Eh belum mention sebenernya Jordan 14 Claude Gemen gak? Yang mana tuh? Hahaha Ya sebenernya bagus juga Menurut gua Oh yang ada giok Ini ya cincin Itu ya cincin Jadi Wah Cincin Tiongkok 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 Itu tuh bagus tuh Bagus bagus Gua pengen tuh 2-3 tahun lalu Sebelumnya tuh Jordan 13 Akhirnya tahun ini Mereka rilis Jordan 14 Sama Jordan 35 ya 35 apa 34 35 nya keren banget itu Yang Jade gitu loh Iya iya Itu bagus banget Itu honorable mention lah 2021 so far Oke Oke itu aja So Buat kalian mungkin Ada best Jordan release Boleh komen di bawah Jangan lupa Versi Versi lu Jordan The best tuh apa? Oke itu aja Stop flexing And start understanding With deepsky.id